Oke semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja. Oke, di video kali ini gue mau cerita tentang gathering youtuber ke Podomoro Tenjo di tanggal 24 kemarin. Tepatnya tanggal 24 Maret 2022, hari Kamis ya. Jadi ceritanya waktu beberapa minggu yang lalu tuh gue dapet DM di Instagram dari Podomoro, dari pihak Podomoro gitu ya. Dia nanya kalau ini youtuber ya yang biasa upload tentang perumahan Podomoro. Gue bilang, iya pak, apakah saya berbuat salah? Karena jujur gue takut ya, kalau gue bikin video tentang Podomoro tuh gak boleh gitu. Makanya gue langsung bilang, apakah saya ada salah? Maaf gitu kan. Kalau ada salah, bukan katanya. Masnya gak ada salah, saya cuma mau undang masnya untuk ketemuan gathering gitu. Katanya, oh yaudah akhirnya gue kasih nomor gue dan gue pun di WA ya. Karena semua orang tau lah ya, Podomoro ini kan ada sebuah perusahaan besar. Otomatis SOP-nya tuh pasti lebih ketat gitu ya. Sedangkan gue sering nyelonong gitu ya, masuk ke proyeknya buat bikin konten gitu. Kan gue sering ya bikin konten update progres perumahan, termasuk Podomoro Tenjo ini temen-temen. Sering gue bikin videonya. Setiap bulan biasanya gue keliling ke sini buat ngeliat sampe mana gitu ya, progres dari perumahan Podomoro Tenjo ini. Karena emang antusias dari temen-temen juga banyak. Makanya gue setiap bulan selalu bikin ya videonya. Jadi waktu itu tuh pikiran gue pas dihubungin pihak Podomoro tuh kirain ditegur gitu ya. Karena sering nyelonong gitu ya. Ternyata untung bukan ya. Cuman diundang untuk dateng gathering. Alhamdulillah disitu gue langsung lega temen-temen. Sebenernya ada 25 orang lebih youtuber diundang. Cuman karena acaranya ini bukan hari weekend ya, hari Kamis. Jadi banyak yang berhalangan. Sehingga yang datang ini hanya ada 5 orangan kalau nggak salah. Nah jadi di video ini gue mau ngasih rangkuman aja tentang pertemuan kita kemarin dengan pihak Podomoro Tenjo. Jadi kemarin itu acaranya jam 10 ya. Dan kita itu kumpul. Kemarin itu ternyata kita dijelasin oleh pihak Podomoro tentang perumahan Podomoro. Dapat informasi juga sih dari pihak Podomoro Tenjo. Jadi semoga informasi ini juga bisa bermanfaat buat temen-temen ya. Gue terusin informasinya melalui video ini. Nanti gue rangkum deh ya di akhir video informasi-informasinya. Pada kerja, tapi baru nganggarin tiba-tiba istrinya Saki. Jadi ya kita santai aja sih emisah caranya ngobrol-ngobrol gini doang gitu. Akhirnya melebar lagi ke barat nih mas. Dan the next-nya itu Tenjo. Karena makanya kita punya tagline the next circle. Karena kota Podomoro ini proyeksi kita, kita punya visi ke depan itu adalah akan jadi satu perkara mandiri. Kota satelit yang baru nih biar nantinya akan seperti serpong lah kekembangannya. Saat ini nih kita gak hanya rumah nih mas. Jangan lagi kita pikirin banget. Kita lagi cari sekolah, kita lagi cari rumah sakit. Iya itu juga tuh yang paling ditanyain. Kita lagi cari market, pasar. Ini tim kita di internal nih, lagi geril ya semua. Kita lagi pendekatan ke sekolah-sekolah yang ada di Jakarta, di Bogor, Depok, Moga, bukan di Tenjo gitu. Nah ini lagi kita plot semua. Karena nanti dari 3.300 rumah yang saat ini kita jual, Nanti mau sekolahin anaknya dimana gitu kan. Mau kalau sakit kemana, kalau cuma ngandelin bus kasmas ini doang kan. Penuh, ntar. Tiba-tiba ada 3.000. Nanti ini akhir Desember 2.000 rumah jadi. Oh akhir Desember ini 2.000 rumah. 2.000 rumah jadi. Nah itu kita udah pikirin dari sekarang. Nah memang targetnya itu akhir Desember ini kita serah terimakan 2.000 rumah targetnya. Jadi kluster ang sana bergerli, kemudian kalamenta sama kanan. Oke teman-teman, gue rangkum aja ya hasil obrolannya. Karena kalau dimasukin semua pasti panjang banget. Yang pertama adalah teman-teman tadi bisa denger sendiri ya. Kalau di Podomoro Tenjo ini sudah terjual 3.300 unit rumah. Dan di akhir tahun ini, 2022 ini, di Desember, nanti ditargetkan sudah ada 2.000 unit rumah yang sudah jadi dan sudah siap dihuni gitu ya. 2.000 unit rumah itu adalah kluster yang tipe premiumnya itu kluster ang sana. Terus kalau untuk tipe yang dilaksenya itu kluster kalamenta sama kluster kana ya. Lalu pihak Podomoro juga sedang berusaha ya, sedang bernegosiasi kesana-sini untuk bisa bekerjasama ya dengan sekolah, dengan rumah sakit, dengan apa namanya tempat-tempat makan gitu ya. Biar ketika 2.000 unit rumah itu sudah diisi, fasilitas di Podomoro Tenjo ini sudah memadai gitu ya. Nah informasi selanjutnya tentang clubhouse. Jadi clubhouse di Podomoro Tenjo ini nanti ada sekitar 4 atau sampai 5 biji ya. Karena kalau sedikit, nanti kan takutnya terlalu membeludak gitu ya. Dan clubhouse-nya ini semuanya sangat mewah ya, karena emang dari pihak Podomoro Tenjo-nya sendiri gak mau ada pengurangan gitu ya. Meskipun rumahnya murah-murah di 200 jutaan, 300 jutaan, tapi tetap clubhouse-nya akan clubhouse mewah gitu ya. Ya standarnya Podomoro gitu. Jadi buat teman-teman yang udah beli rumah di sini enak nih. Dengan harga segitu bisa menikmati mewahnya clubhouse ala Podomoro Tenjo. Dan clubhouse yang sekarang ini yang ada di belakang gedung galerinya ini ditargetkan bulan Juli sudah jadi. Di sini nanti bakal ada kolam renang, kolam renang dewasa, kolam renang anak gitu ya. Ada juga nanti ada lapangan basket dan lain sebagainya. Pokoknya ya tau sendirilah clubhouse kayak gimana, ada tempat gymnya juga gitu. Lalu untuk air, ternyata air di Podomoro Tenjo ini menggunakan pump ya, air pump. Mereka sudah bekerjasama dengan pihak pemerintah sekitar, pemerintah daerah untuk menyediakan air nanti air pump. Kita kemarin udah ada jabat tangan lah istilahnya gitu ya. Udah ada kesepakatan, kerjasama. Nah itu jadi nanti yang akan kelola air itu dari pump. Lalu untuk selanjutnya adalah ini teman-teman akses. Jadi jalan di Podomoro Tenjo ini lebarnya totalnya 30 meter. Pantesan gede banget ya dan ini menurut gue sih enak karena akses itu penting ya. Kalau aksesnya enak kemana-mana juga kita nggak males gitu. Dan kesannya juga jadi lebih luas gitu. Nggak sumpek, nggak macet. Dan juga untuk kedepannya di dekat stasiun Teodo itu akan ada dibangun yang namanya Flyover. Flyover itu akan menuju ke tol ya. Nanti tol Sirpeng Balaraja tuh ke situ. Jadi dari Podomoro ke masuk tol itu dekat gitu ya. Dan kabar gembiranya lagi adalah teman-teman. Flyover itu bukan hanya dibangun di dekat Teodo Podomoro aja. Nanti dekat stasiun Tenjo juga akan dibangun Flyover. Nah gimana teman-teman? Seneng nggak tuh ya? Karena kan gue udah pernah bikin ya konten tentang perumahan di Tenjo. Di situ kan gue bilang kalau teman-teman beli rumah di Tenjo siap-siap aja nih daerah. Sini ini pasti macet nih ya. Stasiun Tenjo tuh kan kalau ada kereta lewat berhentinya lama banget ya. Macetnya tuh bisa panjang gitu. Bahkan mungkin bisa setengah jam lebih di situ nungguin. Apalagi yang naik mobil kasihan ya. Kalau naik motor kan waduh bisa nyelap-nyelip. Jadi di situ tuh ribet lah sekarang tuh ya. Makanya dari Podomoro Tenjo ini sebagai developer besar mereka juga ikut bertanggung jawab ya. Untuk bisa memberikan akses juga ke wilayah-wilayah sekitar gitu ya. Mempermudah. Jadi katanya nanti juga bakal dibikin tuh Flyover di dekat stasiun Tenjo itu. Kalau nanti udah dibikin Flyover di situ. Alhamdulillah mudah-mudahan mengurangi kemacetan sekarang ya. Jadi kalau teman-teman mau lewat stasiun Tenjo tuh nggak males gitu. Nggak harus nunggu-nunggu kereta dulu gitu ya. Lewat lama. Jadi ya itu dia kabar gembiranya tuh teman-teman. Buat yang ngambil rumah di Tenjo. Bukan hanya di Podomoro ya. Berarti semua orang yang ngambil rumah di Tenjo pun akan kebagian ininya gitu. Nikmatnya. Kebagian berkahnya istilahnya lah ya. Jadi alhamdulillah ya. Nah teman-teman bisa lihat nih ya. Yang biru itu adalah rencana Flyover. Yang deket TOD dan juga yang di stasiun Tenjo. Jadi Flyovernya nanti ada dua tuh. Lalu untuk selanjutnya adalah perumahan di Podomoro Tenjo ini kan belum ada yang dua tingkat ya. Kalau di Tenjo ini rumah dua tingkat itu baru ada ikon Tenjo. Dan yang terbaru itu Sentra Hills Tenjo juga lagi baru mau bikin tuh. Nah kalau untuk Podomoro gue tanya pasti ada. Katanya nanti kan disitu juga di... Teman-teman kalau lihat di marketnya master planenya itu kan di daerah selatan itu kan ada tuh rumah-rumah yang tinggi-tinggi. Nah katanya nanti tuh disitu akan dibangun rumah yang dua tingkatnya. Jadi nanti setelah ini selesai semua yang unit-unit sekarang dijual ini udah kejual semua udah jadi semua. Kita akan melebar ke arah selatan untuk membangun perumahan yang dua tingkat juga gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ruko-ruko ya. Untuk ruko-ruko di daerah Podomoro Tenjo ini juga tenang aja bakal dibangun juga. Teman-teman banyak yang nanya ya kalau rukonya gimana? Rukonya juga dibangun teman-teman. Sesuai dengan perumahannya dibangun rukonya juga dibangun gitu. Jadi nggak cuma rumah doang ruko juga dibangun. Dan untuk ruko-ruko yang di area deluxe itu udah sold out semua. Termasuk yang di area premium juga udah sold out semua. Mungkin nanti ke depannya akan ada lagi ya ruko-ruko yang lainnya yang dibuka dijual di Podomoro Tenjo. Nah di belakang ruko-ruko ini nanti perumahan juga tuh. Perumahan tipe premium juga. Nah mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Sebenernya banyak ya informasi yang pas kita gathering kemarin itu. Cuman ini gue rangkum aja beberapa hal yang pentingnya. Nah kalau teman-teman pengen nanya-nanya lagi nanti gue kasih deh ya nama orang developernya di deskripsi video ini gitu ya. Buat nanya-nanya lebih lanjut kayak gimana. Karena kalau gue sendiri sih kan bukan orang dari developer ya. Takut ada salah gitu ya. Takut ada miss. Jadi enaknya sih langsung nanya aja nanti ke orang dari Podomoronya. Nanti gue kasih nomernya mungkin di deskripsi video ini ya. Nah teman-teman udah ngobrol-ngobrol. Kita pun dijamu ya. Makan-makan dulu. Makan-makan ringan lah. Abis makan-makan ringan kita diajak lihat-lihat clubhouse-nya. Terus juga kita lihat rumah contohnya. Kalau untuk rumah contoh ini gak gue bikin konten. Karena kebetulan gue udah pernah ya upload untuk rumah contoh Podomoro Tenjo ini. Buat teman-teman yang pengen nonton videonya. Nanti gue kasih deh ya link videonya di deskripsi video ini. Nah abis kita lihat rumah contoh. Kita pun makan-makan ya kan. Abis makan-makan. Pamit deh. Kita pun bubar ya. Dan dapet nih oleh-oleh dari pihak Podomoro. Alhamdulillah ya. Jadi gue ngucapin makasih buat pihak Podomoro yang udah mengundang kami ya. Untuk datang ke sono di jamu dengan sangat baik. Semoga dengan adanya gathering kemarin. Informasinya bisa lebih jelas. Lebih detail. Kami pun sebagai konten kreator bisa lebih valid ya. Ngasih informasi ke teman-teman semua. Para penonton di channel ini. Gue ucapin makasih buat yang udah setia terus dukung channel ini. Yang udah nonton video-video gue. Sekali lagi maaf kalau ada kesalahan. Yang pasti mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua. Yang sedang ingin mencari rumah. Podomoro Tenjo ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat buat teman-teman semua. Di samping ini developer besar. Di sini juga akan dibangun yang namanya kota mandiri. Bukan hanya perumahan teman-teman. Tapi juga kota mandiri. Kedepannya akan banyak lagi di sini. Cluster-cluster yang lain. Gedung-gedung gitu ya. Kayak BSD sekarang aja lah. Kira-kira seperti itu nanti ke depannya. Makasih buat yang udah nonton. Sekali lagi kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Abis video ini gue bakal upload video update progres perumahan di Podomoro Tenjo. Untuk yang bulan Maret ya. Karena terakhir gue bikin update Podomoro Tenjo itu di tanggal 13 Februari. Berarti sekitar udah 40 harian. Nggak gue update lagi. Nah nanti abis video ini gue upload ya video untuk update progresnya. Jadi nanti dipastikan abis video ini tonton aja. Oke? Makasih buat yang udah nonton. Sekali lagi gue ucapin makasih banyak. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Selain terima kasih buat teman-teman semua yang udah terus dukung channel ini. Karena teman-teman juga mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Oke? Nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.